Temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Forum PAPI di Pemilu Legislatif 2019, 49% caleg domisilinya di Jabodetabek. Ini contoh, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Domisilinya di mana? Tapi dapilnya, Papua. Artis, Olah Ramlan, lahir di Kalimantan, tinggal di Tangerang, tapi dapilnya Jawa Barat 4. Ini artinya, rakyat di daerah pemilihan banyak diwakili orang yang tidak tinggal di daerah mereka. Dan bahkan ada yang sama sekali bukan berasal dari daerah pemilihannya. Ini gimana rekrutmennya? Udah jadi rahasia umum, sosok populer dipilih sebagai penjaring suara. Tapi jangan lupa, parpol mesti saring juga kualitas mereka. Kasian rakyat di bawah. Udah banyak kritikan publik soal kualitas wakil rakyat. Mulai dari perilaku koruptif, tidak sensitif terhadap masyarakat. Dan tak heran kalau mereka gagal menyuarakan aspirasi rakyat. Reformasi nampaknya tak menyentuh partai politik. Mulai dari rekrutmen, kaderisasi, bolehlah dianggap gagal. Jangan-jangan caleg yang direkrut, banyak yang karena popularitas, kedekatan dengan tokoh parpol, dan punya modal uang. Makanya banyak caleg instan atau mendadak nyaleg. DPR itu bukan perusahaan, bukan tempat mencari kerjaan. Ini lembaga yang setiap putusannya berdampak pada nasib bangsa. Memiliki banyak kursi di parlemen, oke. Tapi mestinya bukan menjadi tujuan. Berkuasa hanyalah cara untuk bisa mengabdi pada negara. Tapi, realitas politik sepertinya mengonfirmasi hal itu. Kalau caleg dadakan yang sekedar populer dan punya uang dianak emaskan, jangan-jangan partai politik hanya mencari kekuasaan. Yang begini ini, yang harus direformasi. Katanya nih, di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat. Tapi kayaknya, tak perlu menunggu akhir zaman. Di Pilpres 2019, rasanya sudah kejadian. Ada kelompok ulama yang satu mendukung capres-cawapres tertentu, kelompok ulama yang lain mendukung capres-cawapres yang lain. Beberapa waktu lalu, kelompok yang menamakan GNPF Ulama kembali berijtima. Mereka menghasilkan fakta integritas yang harus ditanda tangani capres-cawapres Prabowo-Sandi. Katanya, itu syarat kalau mau didukung. Terima kasih kepada istimewa ulama kedua dari GNPF Ulama atas kepercayaan yang diberikan kepada kami atas dukungan yang begitu ikhlas diberikan. Soal fakta integritas untuk mendapat dukungan adalah hal yang normal. Yang agak membingungkan, ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak memprediksi akan ada perpecahan suara umat di Pilpres 2019. Katanya, itu wajar. Tapi kemudian dia bilang begini, mengenai cawapres ulama memecah, ya semestinya kalau tak mau pecah, jangan angkat cawapres ulama. Lah, yang diusulkan untuk jadi cawapres pada ijtima GNPF Ulama pertama, bukannya ulama semua. Pada ijtima kedua kemarin, Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab diperdengarkan suaranya. Rizik Sihab menyuruhkan agar menggunakan politik identitas. Habib Rizik Sihab menyuruhkan agar menggunakan politik identitas untuk melawan penjajah. Nah, sekarang, yang penjajahnya mana? Yang jadi pahlawannya siapa? Tapi saya setuju dengan seruan Habib Rizik Sihab menyuruhkan agar menggunakan politik identitas yang terhormat dan bermartabat. Bukan politik identitas sahara yang memecah belah. Ulama nih, dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari alim atau orang yang berilmu. Mereka adalah pewaris para nabi. Masalahnya, di zaman sekarang, ada orang yang memang diakui keilmuannya dan diakui sebagai ulama, tapi banyak juga yang mengaku-ngaku ulama. Kemudian, tinggal umat yang bingung. Yang benar ulama dan harus diikuti yang mana? Ketika mereka pada bermain politik. Jangan beranjak dulu, pemirsa. Usai cedera, NewsBas masih akan kembali. Terima kasih telah menonton!